Kasat lantas Polres Malang AKP Agnis Cuita Manurung diperiksa bidang profesi dan pegamanan BITPRO Pampol Dajati terkait tugaan kepemilikan sejumlah parang mewah. Sementara itu PJ Bupati Bombana membanta gaya hidup mewah istrinya. Menurutnya tas-tas mewah yang kerap memperkan istrinya merupakan tas ini tas atau KW yang dibeli dari pasar Mangga 2 Jakarta. Inilah unggahan akun ad pejabat jurang yang viral di media sosial tersebut. Akun ini melunjukkan gaya AKP Agnis Cuita Manurung memakai berbagai barang mewah dan dinilai tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai polisi berpangkat AKP. Dalam unggahannya itu Agnis tengah bergaya dengan mengenakan kacamata bermerek Dior. Sementara pada foto lainnya Agnis memakai tas merah gucci dengan harga Rp21 juta dan sepatu Rp19 juta. Selain itu ada juga foto saat Agnis memakai tas Louis Vuitton seharga Rp30 juta dan terakhir ia mengenakan sepeda berberak spesialis seharga Rp52,6 juta. Akibat unggahan tersebut Agnis saat ini tengah menjalani pemeriksaan di BITPRO Pampol Dajati. Menurut Kapol Resmalang, AKBP butuh kolis Ariana saat melakukan klarifikasi Agnis mengaku tidak semua barang itu miliknya. Sebagian barang itu merupakan pemberian dan meminjam temannya serta tidak sesuai dengan merek dan narasi yang disebutkan akun tersebut. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada ketidaksamaan, ketidakcocokan atau perbedaan antara merek dengan narasi yang ditampilkan. Kemudian yang bersangkutan juga bisa menjelaskan asal barang tersebut ada yang dari orang tua dan pinjaman dari rekan. Sementara itu, pejabat PJ Bupati Bombana Sulawesi Tenggara, Bah Rudin membantah pemberian yang menyebutkan ia bersama istri pelisiran ke Amerika Serikat hingga kerap memamerkan gaya hidup bergaya mewah alias flexing. Bu Harudin mengatakan, itu bukan pelisiran ke Amerika namun karena perjalanan dinas setelah mendapat undangan dari Kedugas Amerika untuk mengikuti pameran hasil tenung daerah. Sementara barang-barang mewah yang dikenakan istrinya seperti tas bermerak Prada Milano, Saint Laurent, Gucci, hingga Dior hanya imitasi atau kawe yang dibeli dari pasar Bangga Dua Jakarta. Barang-barang itu dibelinya dengan harga antara ratusan ribu hingga tiga juta rupiah saja. Bu Harudin juga melihat ada yang salah pada video yang diposting akun Ed Putra Hedonis ini. Ada pun ada foto yang harusnya kita ada di dalam itu. Kita itu kan foto dalam rangka melakukan kegiatan. Kita menggunakan pakaian-pakaian tradisional, pakaian-pakaian tenunan khususnya Kabupaten Bumbana. Jadi tidak ada istilah memamerkan. Sebelumnya gaya hidup mewah PJ Bupati Bumbana dan istrinya menjadi viral di media sosial. Dalam media sosial tersebut, PJ Bupati Bumbana dan istrinya kerap melakukan aksi pamertas dan sepatu mewah seharga puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.